Good morning Pemirsa, di tuding jadi pelakor nih Julia tegas membantai ya meskipun memang Martin suaminya ini gak percaya kalau Julia dan Anji hanya sekedar berteman. Tapi berbeda nih dengan Wina yang memilih untuk cuek aja soal isu orang ketiga nih baginya putusan cerai dengan Anji adalah solusi yang dirasa tepat nih untuk menyelesaikan segala masalah rumah tangganya. Apapun penyebabnya ya mereka keepnya sendiri-sendiri aja privacy gitu ya Pemirsa ya. Alright Pemirsa, hari ini bersama saya Evelina Witanama akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pasti jadi Gospod. Next nih ada yang bikin geger nih karena Lenggo Geni Farouk ini minta untuk torek dipanggil haji juga seperti Atta. Kok bisa kayak gitu ya? Simak after this break tetap di Gospod. Bener-bener kejutan yang mengharukan ya Pemirsa, orang tua mana sih yang gak kangen sama anaknya. Nah apalagi ini sudah 6 tahun loh berpisah jadi memang gak bisa berkata-kata banget ya pasti sang ibu ini langsung peluk anaknya sambil menangis bahagia. Sejauh apapun anaknya pergi tetap disambut penuh cinta saat kembali pulang. Rasa cinta juga nih yang membuat Geni Farouk dan juga Anolfi Al-Asmit ingin Atta juga torek nih dipanggil dengan gelar haji. Meskipun memang hal ini menuai kontroversi juga ya Pemirsa ya. Lantas apakah sekarang Raffi Ahmad juga bakal dipanggil dengan sebutan Pak Haji Raffi nih? Yang pasti memang Raffi sekeluarga sudah kembali pulang juga ke tanah air nih usai ibadah haji. Kita simak selengkapnya ya yang terangkut dalam trending topik seruan boycott sponsor Bruno Mars di Jakarta dan kabar viral berikut ini. Terima kasih telah menonton!